Pembersihan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program pengembangan industri kuliner Nusantara yang diberi nama Indonesia Spice of the World. Program tersebut diharapkan mampu mempromosikan kuliner Indonesia di tingkat internasional. Rendang merupakan makanan khas Indonesia yang pernah diakui sebagai makanan terlezat di dunia pada tahun 2014 lalu. Makanan khas Minangkabau ini menginspirasi main pari kreof Sandiaga Uno untuk meluncurkan sebuah program promosi pariwisata kuliner yang diberi nama Indonesia Spice of the World. Ya, Indonesia Membumbui Dunia. Program ini mendorong hadirnya kuliner Indonesia di mancanegara. Dengan target hadirnya 4.000 restoran makanan khas Indonesia di luar negeri, diharapkan bisa meningkatkan nilai ekspor bumbu dan rempah-rempah menjadi 2 miliar dolar Amerika. Negara pertama yang menjadi tujuan dari Indonesia Spice of the World adalah Amerika Serikat. Potensinya besar karena populasinya juga besar dan daya belinya juga sudah kembali. Jadi, baik untuk ekspor rempah-rempah maupun juga untuk promosi karena kita akan gunakan restoran-restoran ini sebagai pengumpan dari potensi-potensi pariwisata dan produk ekonomi kreatif lain yang dimiliki oleh bangsa ini. Program Indonesia Spice of the World diharapkan bisa memperkenalkan bumbu-bumbu dan kuliner Indonesia sehingga diminati masyarakat luar negeri. Hal ini tentu saja akan berdampak pada bertumbuhnya restoran khas Indonesia sehingga terciptanya lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Risa Oktaviani, INews, Lapar Gadi. Terima kasih telah menonton!